Intro Jumpa kembali di channel ini Channelnya para pecinta hewan dan tumbuhan Lora dan fauna kekayaan Indonesia Sahabat semua Kali ini kita akan mengupat tuntas tanaman yang berbunga sangat cantik Yaps Tanaman ini adalah tanaman cantik yang bernama Maman umum Jarang sekali orang yang mengetahui tanaman ini Karena memang tanaman ini adalah jenis gulma yang tumbuh liar Namun tanaman ini dianggap tanaman anti kanker Untuk penjelasan lebih lanjut Simak terus video ini sampai selesai Dan jangan lupa subscribe, like, and share Terima kasih telah menonton! Tanaman maman umum Tanaman maman umum memiliki nama ilmiah Cleomy rutidosperma Di Indonesia dikenal dengan nama maman umum Atau juga dikenal dengan nama daerah cecabean Tanaman maman umum adalah tumbuhan berdaun lebar yang termasuk dalam salah satu anggota famili Kaparidaseae Maman umum termasuk salah satu gulma yang bisa tumbuh di perkebunan kelapa sawit Spesies ini adalah gulma invasif Tumbuh di seluruh daerah tropis basah, dataran rendah Asia dan Australia Bahkan di Afrika Maman umum memiliki batang tegak Termasuk batang basah atau tanaman herbaceous Permukaannya licin dan bersegi empat Daunnya daun majemuk beranak daun tiga Daun maman umum duduk berhadapan bersilang Berbentuk bulat, tipis, dan lunak Serta bertepi rata Ujung tumpul dan pangkal bulat telur Maman umum tumbuh hingga tinggi 15-80 cm Dan berbunga sepanjang tahun Hidupnya yang liar seringkali dianggap gulma atau tanaman pengganggu Namun memiliki beberapa manfaat dan keunikan tersendiri dari tanaman yang satu ini Berikut kami rangkum dalam beberapa keunikan dan fakta menarik dari tanaman ini Yang pertama keunikan tanaman ini terdapat pada bunganya yang super indah berwarna ungu Walaupun sering luput dari perhatian Karena tanaman ini tumbuh liar di pinggir jalan, sawang, atau ladang Namun tanaman ini berbunga sangat cantik dan unik Ukuran bunganya kecil, mahkotanya hanya 3-4 lain Warnanya ungu berderet di salah satu sisi saja Benang sari dan putih menonjol dengan warna biru ungu Daun mahkota bunga dengan ujung runcing seperti cakar Berbulu halus dengan warna biru atau ungu Setiap orang yang memandang dengan jeli Pasti akan terpincut dengan kecantikan bunga ini Keunikan yang kedua yakni dari segi manfaatnya Maman ungu ternyata berpotensi sebagai anti-kanker Karena mengandung golongan senyawa potensial anti-kanker Walaupun belum banyak diteliti Tanaman ini dimilai mengandung golongan senyawa potensial anti-kanker Seperti alkaloida dan flavonoida Yang keduanya berpotensi sebagai regulator negatif ongkogen Atau kelompok gen pengatur daur sel dan regulator positif gen tumor suppressor Sehingga berpotensi sebagai anti-kanker Dikutip dari salah satu web bernama Cor.ac.uk Dimanfaatkan sebagai bahan sayur di beberapa daerah di Jawa Timur Salah satunya adalah daerah Jember Daun maman ungu yang dikumpulkan dari alam liar Biasanya dibuat bahan su Daunnya memiliki rasa pahit seperti mustar Daun yang masih mentah terasa pahit Tetapi akan berkurang rasa pahitnya setelah direbus atau dimasak Dikutip dari sebuah web bernama prota4u.org Maman ungu adalah rumput tropis yang tumbuh di daerah pesisir Di Afrika, tanaman ini tumbuh meluas dari negara Senegal ke Angola Khususnya di daerah pesisir Di negara Ghana, Gabon dan Kongu Daunnya juga dimanfaatkan untuk menyembuhkan sakit telinga dan gangguan pendengaran Di negara Ghana, ekstrak daun digunakan untuk mengobati kulit yang teriritasi Sedangkan di Nigeria digunakan untuk mengobati penyakit kejang Berpindah ke negara Malaysia Tanaman ini banyak tumbuh di sekitar tepi lapangan Penanaman maman ungu di sekitar tepi lapangan Dapat dianggap sebagai bagian dari program pengendalian serangga Namun di beberapa negara seperti Filipina dan Australia Tanaman ini malah menjadi gulma yang sangat mengganggu talaman Baik sahabat Nazra channel semua Itulah beberapa hal unik dan fakta menarik dari tanaman maman ungu Selain menjadi gulma Tentunya juga memiliki banyak manfaat dan keunikan tersendiri dari tanaman ini Yang dapat kami rangkum dalam video fakta menarik seputar tanaman maman ungu Semoga bermanfaat dan tonton juga video kami yang lainnya Seputar flora dan fauna kekayaan Indonesia Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!